Intro Halo Saudara, saya Hemalina kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Lampung di Kompas TV Independent Terpercaya Saudara, di era globalisasi saat ini kemampuan berbahasa Inggris tentu menjadi kunci untuk mengakses informasi global menjadi alat komunikasi internasional hingga bisa membuka peluang karir yang lebih luas utamanya bagi anak-anak muda Anak-anak muda zaman sekarang sudah pintar mencari gaya belajar mereka sendiri dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya salah satunya membentuk komunitas Salah satu komunitas yang ada di Bandar Lampung ialah English Society Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama dengan Vivi Afiyah salah satu anggota English Society Unila yang juga menjabat sebagai bendahara periode 2024 dari komunitas ini Kita sahabat terlebih dahulu Halo Vi Halo Gimana kabarnya Vi? Alhamdulillah Oke Vi, sebagai perwakilan dari anak muda nih khususnya di Provinsi Lampung kenapa sih kamu melihat bahasa Inggris itu suatu hal yang penting? Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, sekarang ini kan semua itu sudah saling interconnected apalagi di era global ini, kita tuh bener-bener membutuhkan sebuah serana komunikasi untuk kita bisa berkomunikasi enggak cuma sama orang-orang Indonesia tapi sama orang-orang yang ada di seluruh dunia juga Oleh karena itu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi hal yang paling utama nih, hal pokoknya gitu untuk kita dapat bisa mengakses dunia luar lebih jauh lagi oleh karena itu menurut saya itu sih kenapa bahasa Inggris itu jadi sesuatu hal yang paling penting banget Menjadi kunci untuk mengakses dunia luar gitu ya Oke, kalau kamu sendiri bagaimana kamu memanfaatkan skill bahasa Inggris yang sudah kamu miliki dan pengalaman apa sih yang sudah berhasil diraih sampai dengan saat ini? Kalau aku sendiri memanfaatkannya itu lewat berbagai cara ya Jadi aku memang sudah suka bahasa Inggris kebetulan dari SMP Awalnya aku coba cari-cari sendiri kayak cari-cari teman atau bisa disebutnya e-PELS Kan kalau zaman dulu kan ada sahabat Pena Kalau zaman aku SMP dulu banyak banget lagi marak itu namanya e-PELS Apa itu e-PELS? Electronic PELS Oke Jadi sahabat Pena elektronik lah gitu Jadi aku coba cari teman-teman dari luar negeri Aku kebetulan punya teman yang masih keontakan sampai sekarang Kan ada dari Italia sampai Rusia Itu kan kita, aku nggak bisa bahasa Italia nih Bahasa Rusia, mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia Jadi, menggunakannya bahasa Indonesia waktu itu Terus seiring waktu, aku jadi pengen lebih meng-expand lagi bahasa Inggris aku Aku sempat ikut pertukaran pelajar Oke Itu justru membutuhkan skill bahasa Inggris? Benar Gimana tuh? Ya, karena untuk ikut dalam programnya sendiri ada beberapa tahapan seleksi Satunya itu adalah wawancara bahasa Inggris Oke Bahasa Inggris juga Jadi harus ada basic bahasa Inggrisnya juga Oke Selain dengan ikut apa tadi e-PELS ya Kemudian pertukaran pemuda ada lagi nggak sih yang lainnya? Kalau sekarang ini aku lagi sering banget ikut lomba-lomba public speaking bahasa Inggris Oke Dan yang paling sering aku ikutin itu lomba debate Oh, debate Oke Selain debate, pencapaian-pencapaian apa lagi yang berhasil didongkrak nih dalam bahasa Inggris? Kebanyakan pencapaiannya sebenarnya di debate Oke Jadi aku baru aja kemarin ikut National University Championship and UDC Dan sampai di Octa Finals di tingkat nasionalnya Untuk di regionnya kebetulan waktu itu aku dan partner aku Karena kalau debate kan kita team ya Oke, iya Betul Jadi kita kebetulan di region satu itu juara kedua Dan aku kebetulan dapet best speaker juga di region satu sama LL Itu latihan berbahasa Inggrisnya gimana cara kamu untuk berlatihnya? Seperti apa? Sebenarnya banyak ya Berutama kan sekarang internetnya tuh udah marak banget ya Betul Jadi kita bisa akses tuh dari berbagai tempat Kalau aku pribadi sih latihan bahasa Inggris awalnya itu dari kesukaan Untuk aku suka nonton film Jadi dari nonton film yang tanpa subtitle Terus juga denger lagu bahasa Inggris Tapi menurut aku yang paling mendongkrak banget itu adalah menemukan komunitas yang tepat Komunitas Oke Ini mendongkrak bahasa Inggris Jadi tadi sudah banyak sekali ya cara Vivi untuk mengembangkan skill bahasa Inggrisnya nih Dengan skill-skill yang sudah dikantongi gitu ya Apa sih goals atau tujuan kamu ke depan gitu? Kalau goalsnya aku ingin bisa berkomunikasi lebih banyak dengan banyak orang lain sih Dan ya kalau misalnya pergi abroad lagi Karena kan kemarin ke Amerika kan Tujuannya sebenarnya pengen lebih expand, lebih luas lagi mungkin bisa ke Eropa Atau negara-negara yang belum pernah dikomunikasi Justru kalau misalnya terjun langsung ke dalam negara itu Otomatis apa ya Auto lancar sendiri ya Vivi ya Betul-betul Nah dibalik proses itu semua kan Vivi tentu gak mudah ya Vivi ya Nah metode belajar kamu selain yang kamu sebutkan tadi Vivi itu gimana sih? Jadi kalau metode belajar sendiri kan kalau kita belajar sendiri Otomatis ya kita apa ya mempelajari kosa kata Atau mungkin nanti kita bisa cari di internet dari arti-arti Atau mungkin sekarang kan banyak slang-slang gitu Slang word Iya slang word yang bermunculan di sosial media Mungkin bisa diterapin ketika lagi ngambil sama teman Sekedar pakai on the way kan sebenarnya udah bahasa Inggris ya Betul Nah cuman kalau untuk di dalam komunitas itu Aku lebih ke arah gimana caranya kita tuh bisa mencari teman-teman Yang saling suportif untuk mendukung kita bisa bahasa Inggris Oke Jadi kayak misalnya kalau aku kan di ISO Itu lebih ke arah di debatnya gitu kan Jadi bersama-sama bareng sama teman-teman Kita brainstorming bareng-bareng Terus juga mempelajari hal-hal bahasa Inggris bareng-bareng Misalnya kita saling speaking real satu sama lain Jadi apa ya Karena ada komunitasnya, ada environment-nya Kita jadi terdorong gitu loh Jadi ada semangat buat belajar bahasa Inggris Jadi memang saling support di dalam lingkungan yang positif itu ya Vivi ya Oke, kalau kamu sendiri nih Kamu kan sebagai salah satu anggota dari English Society itu Nah kenapa sih kamu milih English Society Kenapa enggak yang lain gitu Oke, jadi karena kebetulan aku masuk di Universitas Lampung Jadi ketika aku kuliah Aku itu merasa kayak Aku harus mengembangkan nih skill bahasa Inggris aku di penuliahan Dan salah satu UKM yang paling besar waktu itu di Unila Itu adalah English Society Karena English Society kan capupannya di tingkat universitas Jadi aku kalau misalnya di fakultas kan aku bakal ketemunya sama teman-teman sefakultas aja nih Betul Tapi kalau di UNIF aku enggak cuma ketemu teman-teman dari FISIP Tapi juga bisa dari fakultas-fakultas lain Dan alumni-nya itu juga udah lebih banyak Karena kebetulan ISO itu bedirinya udah lumayan lama Oke, jadi memang cekupan koneksinya lebih luas gitu ya Fia Oke, kamu sebagai anggota English Society atau ISO ini Sejauh ini kamu melihat teman-teman di dalam anggota itu Itu gimana sih antusias untuk belajarnya? Kalau aku melihat sih antusias teman-teman itu keren-keren banget ya Karena kalau misalnya kita belajar sendiri itu kan ada rasa-rasa males gitu Kadang ya kayak jenuh Tapi karena melihat semangat teman-teman itu yang luar biasa juga Kayak misalnya ketika ada satu yang loyo nih Eh ada nih lomba di sini, ayo kita sama-sama ikut lomba Ayo sama-sama latihan, ayo kita coba kontak alumni-aluni Yang kebetulan mungkin udah pernah ikut lomba sebelumnya Dan ahli ya di bidang itu Memang ahli gitu di bidangnya Jadi kayak jadi lebih semangat nih terpacu untuk Oh aku mau jadi dia nih gitu Jadi apalagi kita baru selesai open recruitment juga kan Nah semangat-semangat mabah-mabahnya itu ketika ditanya pas interview gitu Kenapa sih mau join ISO? Jadi mengingatkan pas beberapa tahun lalu baru join gitu Dibikin semangatnya balik lagi Oke jadi memang semangatnya itu ada ketika kita berkumpul di suatu komunitas Itu ISO ini salah satunya ya Oke mungkin terakhir Vi kasih pesan dong untuk anak-anak muda nih ya Yang mungkin mereka masih takut atau malu-malu untuk improve skill bahasa Inggris mereka Apa pesannya? Kalau pesan aku untuk anak-anak muda yang baru ini Baru mau terjun gitu ya Baru mau belajar bahasa Inggris itu yang pertama Jangan pernah ragu dan juga jangan malu gitu Karena kadang-kadang kita itu bukan yang gak bisa Kita udah ada nih basic-basic bahasa Inggrisnya Cuman tadi karena malu takut dibilang soh Inggris Betul Jadi kita gak mau mencoba Jadi kayak just try it aja Oke tuh teman-teman just try it Jangan malu dan jangan sungkan untuk bertanya kepada semua yang ahli di bidang itu ya Saudara usai jodoh kami masih akan membahas perbincangan mengenai cara mengimprove skill bahasa Inggris Jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih.